Panglima Dayak, Panglima Pajaji mengecam bentrok antara warga dan kepolisian di Desa Bangkal Seruyan, Kalimantan Tengah. Panglima Pajaji bahkan memberikan ancaman kepada Pemprov Kalteng. Apabila dalam kurun waktu 3x24 jam permasalahan tersebut tidak ditangani, maka ia akan turun tangan. Ancaman tersebut disampaikan Panglima Pajaji dalam akun Facebook Panglima Pajaji SKW pada Sabtu 7 Oktober 2023. Dalam unggahannya, Panglima Pajaji menekankan bahwa dirinya tidak mentolerir kerusuhan yang ada di bangkal. Dimana bentrok tersebut diduga terjadi akibat tuntutan warga yang tak dipenuhi oleh PT Hamparan Masawit Bangun Persada. Akibatnya masyarakat melakukan blokade pada jalan. Namun situasi akhirnya memanas, sehingga terjadi bentrokan antara pihak pengamanan dan masyarakat. Dalam unggahan Panglima Pajaji, ia juga memperlihatkan seorang pria yang diduga warga setempat dievakuasi sejumlah warga lainnya. Kondisi pria tersebut tampak tak sadarkan diri dan mengalami luka dan penuh darah. Sementara dalam keterangan unggahannya, Panglima Pajaji meminta Pemprov mencabut izin perusahaan yang ada di desa bangkal. Ia juga meminta pemerintah untuk menindak tegas oknum aparat keamanan yang tidak mengayomi masyarakat. Panglima Pajaji pun menegaskan, apabila dalam waktu 3x24 jam pemerintah tidak bertindak, maka ia sendiri yang akan bertindak. Terima kasih telah menonton!